Intro Video-video menyeramkan tentang penampakan hantu akan terasa menakutkan dan bikin merinding jika ditontonnya pada malam hari dan apalagi ditontonnya dalam keadaan sendiri pastinya akan menambah suasana yang sangat menyeramkan seperti video yang akan kita bahas di video ini dan oleh karena itu kali ini kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 video menyeramkan yang membuat takut jika ditonton pada malam hari 5. Terekam CCTV sebuah rekaman CCTV yang terjadi pada tahun 2013 lalu yang berlokasikan di sebuah daerah di London yang memperlihatkan penampakan hantu yang keluar dari salah satu rumah warga Terlihat sangat jelas penampakan itu berwujud seperti seorang pria yang tiba-tiba sejam muncul dari depan pintu dijelaskan bahwa pria pemilik rumah tersebut mendengar ada suara ketukan pintu yang ternyata setelah dilihat tidak ada siapapun di luar sana 4. Penampakan di hutan Seorang pria yang membagikan pengalaman menakutkan dimana ketika itu dirinya lagi berada di hutan angker yang berlokasikan di Simla India dan mencoba mengabadikannya lewat kamera saat berada di tempat tersebut tiba-tiba saja ketika tengah berjalan masuk ke dalam hutan dirinya dibuat ketakutan oleh penampakan yang seperti ini ada penampakan putih yang berada di kayu melihat ke arah pria ini yang penampakannya terlihat menyeramkan dijelaskan bahwa sosok itu merupakan jin penghuni hutan tersebut tapi saya tidak tahu apakah ini beneran merupakan jin atau orang yang sedang melakukan prank namun dituliskan juga bahwa prank ini mengalami kesurupan saat meninggalkan hutan tersebut 3. Gangguan Hantu salah satu channel youtube yang bernama Riley Haunted yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang sering mengabadikan rekaman menakutkan yang terjadi di rumahnya dituliskan bahwa saya dan keluarga saya hidup dengan hal ini setiap hari ini mungkin membuatmu takut seperti sebuah video yang direkam pada bulan November 2020 memperlihatkan gangguan hantu berupa sofa yang bergerak termasuk juga benda-benda di sekitarnya juga ikutan bergerak dengan sendirinya terima kasih telah menonton! sofa yang bergerak sendiri tersebut pertama kali terjadi pria ini menuliskan bahwa sofa besar dan berat yang benar-benar membutuhkan bantuan tenaga orang lain untuk bisa menggerakkannya tak hanya itu saja kejadian aneh juga terjadi saat pria ini lagi tidur bersama istrinya tiba-tiba muncul soba hangan putih yang melintas dan juga disusul oleh kursi yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya terlihat bayangan putih itu berupa asap yang melintas dengan cepat sepertinya anjing tersebut menyadari akan adanya penampakan itu karena keluarga ini sudah sering mengalami kejadian seperti itu mungkin sudah merasa terbiasa jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana menakutkannya jika kejadian ini terjadi di rumah kita 2. penampakan penyihir seorang pria yang pada waktu itu memutuskan untuk pergi ke hutan dimana dirinya mengatakan untuk kembali ke hutan ini lagi dengan tujuan menemukan penyihir menakutkan yang pernah dirinya lihat sebelumnya dan dirinya telah menemukan dimana penyihir itu tinggal coba perhatikan secara teliti saat pria ini mulai berjalan masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah tumpukan kayu tiba-tiba ini yang direkamnya ada sosok putih yang berdiri tepat di depan pria ini dan terlihat memiliki rambut panjang yang sepertinya merupakan seorang wanita dan itu terekam jelas di kamera tapi belum sempat pria ini mendekatinya dirinya sudah dibuat kabur oleh penampakan sosok putih itu pria ini tidak menjelaskan apakah itu merupakan penyihir yang dimaksudnya tersebut atau bisa jadi ini merupakan penampakan lain karena sosok itu tiba-tiba sejam muncul tepat di hadapan pria ini 1. Hantu Merangka seorang youtuber yang bernama Luan Mendez lagi-lagi membagikan penemuan menakutkan saat menjelajahi sebuah rumah kosong lantai 3 yang dulunya dihuni oleh sepasang suami istri yang sama-sama meninggal di usianya yang sudah tua semenjak itu tidak ada lagi orang yang berani tinggal di tempat tersebut hingga menjadi rumah yang terlantar dan juga dikatakan saat ini rumah itu menjadi rumah berhantu nah ketika Luan bersama timnya berada di lokasi dan mulai berjalan mendekati rumah tersebut tiba-tiba mereka melihat sosok putih yang berada di atas atap rumah entah bagaimana sosok itu tiba-tiba sejam menghilang hingga membuat mereka berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan penampakan itu tapi sayangnya setelah sekian lama mencari ke semua ruangan di sana bahkan juga ke atap yang tadinya penampakan itu muncul mereka tak dapat menemukan penampakan yang dilihatnya tadi tapi ketika tim sudah selesai memeriksa semua ruangan di sana pada saat mereka berkumpul tiba-tiba saja salah satu dari mereka yang bernama Douglas melihat penampakan putih yang terlihat perangka hingga membuat semuanya ketakutan berlari keluar dari rumah tersebut jadi kalian bisa menilainya sendiri penampakan dalam rekaman ini merupakan hantu atau bukan kasih tahu saya di kolom komentar nah sampai disini dulu video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke thank you guys selamat menikmati selamat menikmati